Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kuasa hukum tersangka kasus dugaan pelanggaran penggunaan mata uang yang menjerat Zaim Saidi mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas kliennya. Yang menjadi penjamin permohonan penangguhan tersebut tidak lain adalah istri Zaim Saidi dan Aliwardi selaku kuasa hukum. Kuasa hukum menjamin Zaim Saidi akan kooperatif mengikuti proses hukum dan penyidikan yang masih berlansung. Zaim Saidi dijadikan tersangka atas dugaan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Zaim disangkakan menyalahi Undang-Undang terkait aktivitasnya sebagai inisiator Pasar Muamala yang menggunakan koindinar dan dirham sebagai alat transaksi. Akibat perbuatan tersebut, Zaim Saidi ditangkap dan langsung ditahan oleh penyidik sejak 2 Februari lalu. Selain menyelenggarakan Pasar Muamala yang transaksinya menggunakan alat tukar non-rupiah, Zaim juga diduga telah mencetak dan mengedarkan koin tertentu yang disebutnya sebagai dinar dan dirham. Bahwa yang disebut dinar dan dirham itu adalah sebutan awam untuk koin emas dan koin perak kita ini, yang tidak ada bedanya dengan emas dan perak apapun. Yang diproduksi oleh antam, preruri juga memproduksi, malah mereka yang menyebut dinar dan dirham karena mereka tidak tahu. Dinar dan dirham versi Zaim Saidi memiliki ciri khusus bertuliskan Amirat Nusantara. Di koin ini juga tertera nama Amir Zaim Saidi. Peredaran koin emas dan perak Amirat Nusantara ini dikendalikan oleh Wakala Induk Nusantara yang tidak lain dipimpin oleh Zaim Saidi. Yang bersangkutan mendapat keuntungan, keuntungan dari jual dinar dan dirham. Mendapat keuntungan 2,5 persen dari harga dinar ataupun dirham pada saat itu. Sejak viral video aktivitas pasar muamalah yang menggunakan koin dinar dan dirham untuk bertransaksi, tidak sedikit pihak yang mengaitkan kegiatan ini sebagai bagian gerakan dari Hitsbut Tahir Indonesia atau HTI. Beberapa akun di media sosial menyebut aktivitas Zaim identik dengan manifesto Hitsbut Tahir. Meski begitu, hingga saat ini Porri mengaku belum memiliki kesimpulan yang mengarah. Polisi melihat dari segala kemungkinan. Sedang penyelidikan, penyelidikan masih dilakukan dan akan berkembang. Dan pada saat ini belum mendapat satu kesimpulan. Nanti pada saatnya, pada satu kesimpulan akan memperjelas siapa tersangka jendal sinus. Hitsbut Tahir adalah organisasi politik Islam yang mengusung ideologi Islam, serta bertujuan membentuk negara khilafah Islam atau negara Islam. Gerakan Islam transnasional ini sudah dilarang di beberapa negara. Seliti dinilai telah melakukan kegiatan-kegiatan dan gerakan yang bertentangan dengan ideologi negara. Ini cukup bukti dari tembaga terkait untuk memberikan salah satu alasan bahwa dia harus segera mencabut izin orang-orang yang bersangkut. Di Indonesia, Hitsbut Tahir resmi dilarang oleh pemerintah sejak 19 Juli 2017. HTI dibubarkan lantaran ideologinya, dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dianggap telah berbahaya bagi ideologi Pancasila, belakangan telah muncul adanya wacana pencabutan hak politik bagi para anggotanya. Poin ini tentu dicantumkan dalam RUU draft pemilu terbaru, yang masuk dalam daftar prolegnas 2021. Dari Jakarta, Atika Kusuma dan Iwi Jayanto, Metro TV.